Intro Selamat datang di B-Ball, bincang bola bareng Ninescom TV Pada konten terbaru kali ini, B-Ball akan mengulas pertandingan semifinal Piala FA pada tanggal 16 dan 17 April 2022 yang akan digelar di Stadion Wembley Stadium, London Manchester City vs Liverpool dan Chelsea vs Crystal Palace Sedikit fakta tentang semifinal kali ini Dari 4 klub semifinalis, Chelsea adalah klub yang paling banyak menjadi juara, yaitu 8 kali Selanjutnya ada Liverpool menjadi juara sebanyak 7 kali, sementara Manchester City 6 kali Crystal Palace adalah satu-satunya semifinalis yang belum pernah menjadi juara Piala FA Mereka pernah 2 kali menjadi runner-up, yaitu pada musim 1989-1990 dan 2015-2016 Manager yang sudah pernah menjadi juara Piala FA adalah Pep Guardiola, manager Manchester City Guardiola meraihnya pada musim 2018-2019 bersama Manchester City Selanjutnya ada Thomas Tuchel, membawa Chelsea ke final musim lalu di musim 2020-2021 akan tetapi The Blues kalah dari Leicester City Leicester City gagal mengulang prestasi tersebut di musim ini setelah dikalahkan oleh Nottingham Forest pada babak keempat 6 Februari lalu Dari Crystal Palace ada Patrick Vieira Patrick Vieira sudah sering menjadi juara Piala FA namun bukan sebagai manager Crystal Palace Melainkan ketika masih menjadi pemain Manager berkebangsaan Perancis itu menjadi juara Piala FA pada musim 1997, 2001, 2002, dan 2004 sebagai pemain Arsenal Lalu pada 2010 dan 2011 sebagai pemain Manchester City Dari 4 manager di semifinal Piala FA, ada 3 yang masih mengejar prestasi yang menjadi juara Piala FA Meski demikian, bukan berarti Pep Guardiola tidak punya ambisi untuk menjadi juara lagi Dua semifinal tahun ini adalah dua derby, Northwest Derby Manchester City vs Liverpool dan London Derby Chelsea vs Crystal Palace Semifinal yang pertama ada Manchester City vs Liverpool pada 16 April, kick-off pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan laga itu adalah ulangan laga di Premier League pada 10 April 2022 lalu Hasil akhirnya adalah dua sama Tentu saja sekarang digelar di tempat yang netral, Stadion Membley, London Selain itu, karena hanya bermain satu kali, maka tidak akan ada hasil seri pada semifinal Piala FA Yang artinya, jika kedua tim bermain seri, maka akan dilanjutkan ke babak extra time lalu dilanjutkan ke babak adu penalti Sebelum musim ini, City dan Liverpool sudah bertemu sebanyak tiga kali di Piala FA City selalu kalah dalam tiga laga tersebut Pertemuan pertama, City dan Liverpool pada 13 Maret 1988 City kalah 0-4 dari Liverpool pada perempat final Lalu, pertemuan kedua pada 18 Februari 2001 Liverpool menang 4-2 atas City pada babak kelima lalu Pertemuan ketiga pada tanggal 5 Januari 2003 City kalah 0-1 pada babak ketiga Laga semifinal kedua ada Chelsea dan Crystal Palace Yang akan digelar pada 17 April 2022 Kedua klub baru satu kali saja bertemu di Piala FA Satu laga di Piala FA antara Chelsea dan Crystal Palace adalah pada musim 1969-1970 Pada 7 Februari 1970, Chelsea menang 4-1 atas Palace di babak kelima Nah, itulah dia ulasan pertandingan antara Manchester City vs Liverpool dan Chelsea vs Crystal Palace Nah, bagaimana teman-teman B-Ball? Kira-kira siapa yang akan lolos ke babak final selanjutnya? Apakah Liverpool masih bisa menangani Manchester City? Dan ataukah Crystal Palace yang akan melaju ke final? Patut disaksikan! Jangan lupa ditonton pertandingannya pada tanggal 16 dan 17 April 2022 Salam B-Ball! Sampai jumpa di konten-konten berikutnya